Hai guys, selamat datang di Low Act Podcast, judge etik, must be judge Advokat yang ingin bertemu dengan hakim itu harus membawa advokat dari pihak lawannya Jangan-jangan nih malah ada ketentuan hakim gak boleh nikah sama advokat Terdapat dua majelis hakim di pengadilan negeri Jakarta Pusat yang menerima suaf dari pengacara terdangkwa Pembatasan dari jabatan atau penuruan pangkat, bahkan bisa juga diberhentikan dengan tidak hormat Oke jadi di podcast kali ini tuh kita akan ada dua episode ya guys Dan di episode pertama ini udah bersama gue anak-anak hukum yang comel-comel banget Dan bakal ngeritik terkait kode etik hakim nih, kayak ada yang bercanda Oke mungkin langsung mulai aja kali ya di episode pertama ini kita akan bahas terkait kedekatan hakim dan advokat Nah jujur gue sendiri sih agak penasaran sih, karena gue kan sebagai anak hukum itu punya temen yang Pasti kita tuh pengennya beda-beda gitu kan, kayak gue pengen jadi advokat, temen gue pengen jadi hakim Nah gue bertanya-tanya nih, apakah ketika nanti gue menjadi advokat, gue harus memutuskan tali pertemanan dengan temen gue yang menjadi hakim ini atau gimana tuh Kira-kira dari temen-temen disini ada yang bisa jelasin gak terkait kode etiknya dulu nih Oke jadi terkait dengan hubungan antara hakim dengan advokat ya Sebetulnya itu aturannya udah ada di peraturan bersama MA dan KY tahun 2012 Itu tentang penegakan kode etik hakim Nah tepatnya di angka 5.1.3 dan 5.1.4 Disitu dijatakan bahwa hakim harus membatasi hubungannya dengan advokat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung Dan juga harus membatasi hubungan akrab dengan advokat yang kerap berperkara di pengadilan tempat si hakim itu menjabat Oke berarti kalau bisa yang gue highlight tadi dari jawaban lo tadi bahwa yang terpenting adalah satu wilayah kerja gitu kan Sering menangani perkara Nah tapi gue pengen bertanya lagi nih balik ke pertanyaan gue yang di awal gitu kan Gue sebagai advokat dan temen gue sebagai hakim pasti mungkin aja dong kita punya wilayah yang sama gitu Kayak sama-sama misalnya di daerah Jakarta Selatan gitu Gue sering di daerah Jakarta Selatan, nah itu gimana tuh? Oke misalnya lo advokat gue hakim Sebetulnya penerapan yang tadi gue sebutin itu cuma bisa berlaku kalau misalnya kita ada di satu perkerah yang sama Ada di satu persidangan yang sama Tetapi kalau misalnya kita gak ada di satu persidangan yang sama yaudah kita sang saja Jadi pada intinya sebetulnya ada aturan di kode etik advokat Ini advokat ya bukan yang tadi tuh hakim Nah di kode etik advokat itu tepatnya di pasal 7 ayat 3 Dia menyatakan bahwa advokat yang ingin bertemu dengan hakim itu harus membawa advokat dari pihak lawannya gitu Jadi gak bisa tuh bertemu pisah-pisah sendiri-sendiri itu gak bisa gitu Karena mereka mengkondisikan dimana mereka menjalankan perannya itu sebagai sesuai dengan pekerjaannya masing-masing Ini dia sebagai advokat dan temennya itu sebagai hakim gitu Kalau di luar yaudah itu hubungan akrab kan Kita gak bisa ya membatasi hubungan akrab Maksudnya mau berteman sama siapa saja itu gak bisa gitu Tapi ya kalau misalnya kita emang gak ada di satu perkara yang sama yaudah Jadi intinya kalau misalnya satu perkara itu gue harus bawa pihak advokat pihak lawan ya Berarti kalau misalnya mau ketemu sama temen gue yang hakim gitu Tapi selama tidak satu perkara maka gue tetap bisa berteman seperti biasa kayak gitu Tapi ada satu pertanyaan lagi sih yang muncul di pikiran gue Gimana kalau misalnya advokat tuh menikah sama hakim Karena kan mereka bakal satu rumah kan Dan mungkin ketika mereka lagi nanganin satu perkara yang sama Mereka balik ke rumahnya aja harus bawa advokat lain gitu Atau jangan-jangan nih malah ada ketentuan hakim gak boleh nikah sama advokat Itu gimana nih bisa dijelasin gak teman-teman Oke kalau soal menikah ya Boleh-boleh kalau nikah antara hakim dengan advokat Misalnya suaminya ini hakim Terus abis itu istrinya tuh advokat Dimana ada hubungan perkawinan kan Nah selama mereka tidak ada di satu perkara persidangan yang sama gitu Ya sebetulnya tidak apa-apa Tetapi kalau misalnya kita lihat di UU kehakiman Kalau sampai mereka nih suami istri ketemu di satu persidangan perkara yang sama Itu tepatnya di pasal 17 ayat 3 Dan 17 ayat 4 itu dinyatakan bahwa hakim harus mengundurkan diri Apabila memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan pihak yang berperkara gitu Jadi kalau untuk suami istri bisa hakim sama advokat bertemu di satu persidangan yang sama itu tidak diperbolehkan Jadi hakimnya ini wajib untuk mengundurkan diri dari persidangan gitu Oke jadi gitu ya teman-teman Jangan mengharap nih suami istri bisa ketemu di persidangan dalam satu kasus gitu ya kan Oke jadi seru juga ya tadi guys bahas terkait kode etik kedekatan hakim antara hakim dengan advokat gitu Tapi gue pengen nanya lagi nih Kira-kira selama ini tuh ada gak sih pelanggaran terkait kode etik ini tuh di Indonesia? Tentu aja ada dong Pasti banget Ini salah satu contoh kasusnya itu terjadi di tahun 2016 Dimana diketahui bahwa terdapat dua majelis hakim di pengadilan negeri Jakarta Pusat Yang menerima suap dari pengacara terdakwa Dengan jumlah besaran mencapai 25 ribu dolar Singapura Aduh kalau dikonversi berapa ya? Seratusan juta gak sih? Gede banget ya bun Tapi bisa diceritain lagi gak sih dia kronologisnya tuh kayak gimana awalnya? Jadi kronologis awalnya itu berawal dari tanggal 16 Juni 2016 Dimana pengacara terdakwa ini menemui panitra pengadilan PN Jakarta Pusat Dan dia menyampaikan pesan kepada majelis hakim Kalau pengacara terdakwa akan membayar majelis hakim Dengan jumlah 25 dolar Singapura Dan kemudian panitra pengadilan ini juga memberikan pesan kembali lagi Kepada pengacara terdakwa kalau misalkan ia bisa bertemu dengan majelis hakim di tanggal 22 Juni Nah disinilah tepatnya pada tanggal 22 Juni 2016 Pukul 9 waktu Indonesia Barat Pengacara lawannya ini mengunjungi pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menemui majelis hakim Karena memang ada keperluan yang berkaitan dengan perkara Dimana majelis hakim itu memanggil pengacara lawannya Bukan karena janji temu khusus yang seperti pengacara terdakwa lakukan sebelumnya Kemudian ternyata setelah pengacara lawannya ini dibawa ke ruangan majelis hakim Ternyata pengacara lawannya ini telah melihat bahwa sudah ada majelis hakim Pengacara terdakwa serta anak buahnya di dalam satu ruangan itu Wah ternyata relatif cepat juga ya kejadiannya Tapi gimana sih bisa jadi tahu nih kalau si hakim itu melakukan pelanggaran kode etik gitu Nah disinilah akhirnya pengacara lawannya ini menilai kalau di dalam perkara ini Memang ada kedekatan khusus antara advokat dan majelis hakim tersebut Kemudian penguat atau faktor pendukung lainnya yang menyatakan Kalau ada kedekatan antara advokat dan majelis hakim ini Itu dibuktikan dengan pasca satu minggu setelah pertemuan tersebut Pengacara terdakwa telah memenangkan kasus Dimana amar putusan dalam perkara ini Dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat Eh iya ya kalau misalnya kedekatan mereka tuh jadi tanda kutip Itu tuh jadi pendukung banget dong Iya sih bener-bener Eh tapi gue pengen nanya lagi sih Terus penegakan sanksinya gimana tuh? Nah untuk pada kasus yang dijelaskan sama dia tadi Penegakan sanksinya itu para pihaknya dikenakan dengan sanksi penyuapan Yaitu undang-undang tipikor yang dijuntuhkan dengan KUHP Nah tapi secara keseluruhan dalam kode etik hakim itu juga diatur mengenai sanksi Yaitu ada tiga jenis Yang pertama itu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat Nah untuk sanksi ringan sendiri itu Hakim itu bisa dikenakan dengan teguran lisan, teguran tertulis, dan penyataan tidak puas Kalau sudah lebih berat lagi nih hakim itu bisa dikenakan dengan sanksi yang sedang Yaitu penundaan gaji, penundaan kenaikan pangkat, atau bisa nih dimutasi ke pengadilan lain yang lebih rendah Kalau misalnya udah berat banget nih hakimnya bisa dikenain dengan pemberhentian jabatan, pembatasan dari jabatan, atau penurunan pangkat Bahkan bisa juga diberhentikan dengan tidak hormat Menarik juga sih, tapi sebelum kita closing nih teman-teman Gue mau nanya lagi nih, pendapat dari kalian tuh terkait isu ini kayak gimana sih? Oke, nah mungkin kalau dari perbincangan tadi yang bisa ditarik sarannya adalah Belum jelasnya konsep atau definisi dari objektivitas yang berkaitan dengan kedekatan Jadi menurut kita konsep atau definisi ini tuh harus diperjelas lagi sih Nof gitu Oke, jadi itu ya teman-teman tadi Mungkin sampai disini dulu kali ya teman-teman Sampai jumpa di episode selanjutnya Low Act Podcast, Judge Ethic, Must Be Judge!